Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Alhamdulillah al-anakku kelas 4 pada pertemuan ini kita memasuki bab terakhir dari semester 2 yaitu tentang zikir dan doa yang pertama kita membahas tentang zikir apa sih zikir itu zikir artinya mengingat zikir artinya mengingat Allah dengan hati lisan atau perbuatan dengan maksud untuk lebih mendekatkan diri kepadanya zikir dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja zikir ada tiga cara yaitu dengan hati lisan dan perbuatan ada pun manfaat zikir yang pertama adalah dapat menenangkan hati dua tidak mudah marah atau emosi tiga mempertebal keimanan empat memperbanyak pahala dan sangat banyak sekali manfaat-manfaat zikir ini yang kami contohkan adalah zikir ketika setelah sholat bunyinya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa'adubu ilaih itu bisa dibaca sebanyak tiga kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamduluhi wa yumidu wa huwa ala kulli sya'in qadir dibaca sebanyak tiga kali allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala yadil jalali walikram dilanjut dengan surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki ya'uddin iya kana'abudu wa iya kana'sa'in ihdina suratul mustaqim suratul ladzina anamta'alayhim wairil ma'udubi alayhim walabdolin kemudian biasanya ditambah dengan al-ikhlas tiga kali al-falak satu kali dan anas satu kali dan dilanjut dengan wa ilahukum ilahul wahidah la ilah ilahul rahmanul rahim Allah la ilah illa huwa al-hayul kayyum la takhudu sinatu wa la na'um lahumma fi samawati ma fil ard ma'ad al-adhi yasyu'indahu illa biiznih ya'alawma bayna'idihim berpikir itu ada kalanya dilakukan setelah sholat ataupun di luar sholat misalnya ketika kita mau masuk rumah baca doa dulu ketika kita keluar rumah baca doa dulu ketika kita ingin belajar berdoa dulu setelah belajar berdoa dulu mau makan setelah makan masuk kamar mandi keluar kamar mandi semuanya perbuatan itu ada doanya jika kita berdoa sebelum atau sesudah melakukan perbuatan berarti kita ingat kepada Allah fungsinya jika itu hanyalah mengingatkan kita kepada Allah agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai kepada Allah baik secara perbuatan ucapan maupun hak hati kemudian ada lagi tentang ada pembahasan lagi tentang doa doa secara bahasa artinya permohonan sesuatu kepada Allah karena manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah tujuan dari berdoa adalah agar Allah memberikan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti doa ini merupakan zikir ingat kita kepada Allah dalam bentuk ucapan jadi kalau doa itu mesti zikir tapi kalau zikir belum tentu berdoa lanjut tujuan berdoa yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah kedua menaati perintah Allah tiga memohon rito Allah adab-adab berdoa berdoa dihancurkan menghadap ke arah kiblat kedua menengadahkan kedua tangan tiga bersungguh-sungguh dan khusyuk kepada Allah empat harus yakin lima dalam keadaan suci atau beruduh enam mengusapkan kedua tangan ke muka selesai berdoa berdoa itu yang pertama adalah diawali dengan pujian kita kepada Allah kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad kemudian baru kita berdoa apa yang kita inginkan dan yang terakhir biasanya diakhiri dengan doa sapu jagad kemudian yang terakhir diakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad kemudian ini ada doa setelah sholat jadi ada doa harian seperti doa mau makan setelah makan masuk kamar mandi keluar kamar mandi mau belajar setelah saya belajar tapi yang kami tampilkan adalah doa setelah sholat fardu karena ini wajib kita hafalkan yang pertama adalah yang pertama itu diawali dengan pujian kita kepada Allah kemudian sholawat kemudian doa yang kita inginkan apa? yaitu memohon pertolongan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbi zidani ilman nafi'ah warzukni fahman wasi'ah Allahumma inni asalka salama fid din wa afya fil jasad wa ziyadha fil ilim wa barakatan fil rizik wa taubatan qabla almaut wa rahmatan indal maut ma'afir dan ma'adal maut Allahumma inni ala inni asalka salama wa na'atan minan nar rabbana la tuzikulubana wa adaitataitana wa abilana milla dunka rahma innaka antal wahab Allahumma fil li wali walidayya warhamuhma kama rabba yanisuhiro jangan lupa doa mendoakan kepada kedua orang tuanya dan ditutup dengan doa sabu jagat rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina'adha banar subhanahu wa rabbi kura bilai zati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin intinya dalam berdoa anak-anak pahamat pesan kepada anak semuanya jangan lupa ketika selesai sholat berdoa mendoakan kedua orang tuanya baik itu masih hidup maupun sudah tidak ada demikian yang kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tu selamat menikmati